Halo guys balik lagi bareng gue Alvin di video kali ini kita bakal lanjutin petualangan marunite ya salah satu game Android survival kita cuy jadi di live streaming sebelumnya kita sudah mencari si hidden treasure disini gue sudah berhasil menyelesaikan hidden treasure mapnya jadi untuk yang pertama eh terakhir itu kalau nggak salah di live streaming itu gue sudah mencari kelima game Sapir terus kita lanjut yang keenam itu dia itu ada di pulau kecil di sebelah kiri ya jadi kayaknya chance gingseng ini itu tuh dua hari apa ya dua hari enggak turun salju dia cuacanya cerah itu baru dapet gitu loh itu untuk si gingseng ya Nah jadi gue sudah berhasil mendapatkannya dan untuk gem yang ketujuh itu iya itu ada di daerah nanti deh sabar jadi dia itu gem ketujuh berbentuk ikan Pak berbentuk ikan betul ya iya berbentuk ikan ikan tuna ya dia tuh ada di perairan di daerah tengah agak ke bawah sedikit nanti gua kasih tahu sih ituannya Pak sesuai petri sermat si intinya si ikan ini cuy dan kalau kalian mau ngalahin ini gua saran yang kalian bawa bambu sama roton ya karena gua ngabisin beberapa banyak bambu kalau nggak salah hampir tiga karena kalau jatuhnya di air si bambunya udah hilang mau nggak mau kita bikin lagi sih bambunya gitu kan di bambu porknya itu kan gua coba mancingnya itu tuh kayak dia lepas mulu no bite no bite no bite gitu loh kayak putus gitu loh kayak dia nggak mau makan gitu loh jadi satu-satunya cara kayak harus di yang nain aja sama bambu gitu berarti gua disini habis empat ya cuy ya itu habis empat bambu Hai lama banget deh ikannya tipenya agresif gitu loh nggak bisa diem gitu jadi harus kayak cepet gitu Hai nah ini udah dapat kita kulitin nah dia bakal ada gem di dalamnya cuy ya tapirnya yang terakhir tuh jadi total itu ya dia ada disitu ya jadi totalnya itu ada tujuh sapir Hai jadi setelah selesai semua ke tujuh sapirnya itu bakal kita apa ya kita taruh di inian ini ya di patung Odin itu kalau kalian ingat di tengah map sebelah atas itu ada patung Odin kita taruh ke tujuh tracer mapnya dan itu bakal nge-trigger Hai apa ya hidden misi kedua alah susah banget gua ngomong jir jadi kita bakal langsung aja ke gamenya cuy btw jangan lupa like videonya Terima kasih banyak ya Hai jadi mana ya ini dia ketujuh sapirnya mungkin tracernya bakal gua bawa enggak tahu ini bakal berguna atau tidak dan kita bakal langsung ke sebelah atas jadi sininya ada di sini ya di patungnya di atas sini dikit kita bakal langsung ke atas aja cuy dan mencari tahu apa yang bakal terjadi Hai kalau enggak salah itu kita bakal nge-trigger terinian deh apa ketujuh misi lagi DP jadi kita menyelesaikan pilar gitu kalau gua nggak salah inget ya pilarnya itu berabjatnya bukan dari alfabet tapi dari abjad Yunani kuno apa ya kalau nggak salah namanya ya coba deh gua cek dulu ya Iya itu tuh dari abjad Yunani cuy ternyata ih pilar-pilarnya itu nanti kita coba cek ini ada ayam sayang karena gua kasih di sini beberapa hari gitu loh nggak ke atas-atas Oke jadi si Sapir kita bakal taruh sini nah loh dia itu terjadi kencangan anjay jadi si pilarnya itu bakal tersebar nanti mungkin gua cari dulu pilar pertama yang hidup ya Hai ketahui sampai kapan ini dia bergetar begini cok Hai apakah yang terjadi saudara-saudara Hai wih lama banget ini seven stun pillar that broke out far away Hai jadi itu wes ini udah nunggu ini gua nungguin yang tapi enggak gua cek-cek gitu loh Hai kalau enggak salah yang pertama itu di pilar itu ada di sebelah sini deh kalau gua nggak salah inget ya coba gua bakal cari dulu nanti gua balik lagi guys hai 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 Oke guys setelah gua berputar-putar ternyata dia ada di sini kuih posisinya Hai jadi ini adalah abjad Yunani cuy ya bentar kecerang jabarkan dulu gitu jadi abjad abjad Yunani itu terdiri dari beberapa ini ya hai 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 ada 24 Wih abjad Yunani jadi oke seperti ABCD ya jadi urutan pertama itu adalah alpha yang kedua itu beta ketiga itu gamma tempat Delta kelima Epsilon ke enam Zetak dan ketujuh si etak karena si Sapir ada tujuh harusnya ini ngetrigger akhirnya cuma tujuh jadi ini adalah yang pertama itu pilar alpha ya kita harus menyelesaikannya itu dengan cara kalau kalian notice di sini ada ada satu daun gitu kan pertama kita panas si daunnya itu loh ah setelah itu kita bersihin Hai si iniannya ini yang di atas itu harus pakai galah ya cuy ya kita bersihkan si salju saljunya yang ada di ekor yang ada di ini hai 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 terus itu gua salah ya kayaknya gua salah deh harusnya daunnya itu nempel disini cuy Hai mungkin nanti gua bakal balik lagi deh hai 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 Oke Pak jadi gue sampai dipatungan lagi jadi pertama itu harusnya kita bersihin saljunya dulu cuy ya jadi entek yang di atas kepalanya itu sama yang dibuntut itu harus pakai galah jadi kalian harus bawa galah cuy ya di inian kalian setelah ini bersih sudah dipastikan kalau nggak salah itu cuma lima kali kita panas si daunnya cuy nah Hai telah nempel disini kita panah lagi lagi payah tapi kayak harus presisi gitu loh hai 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 nah lainnya berwarna hijau harusnya dia itu sudah selesai ya jadi gue enggak tahu nih ada hubungannya sama ini enggak tahu ya tapi itu intinya udah selesai jadi ini pilar pertama yaitu Alpha ya bener Hai lanjut kita cari cari pilar beta cuy dan gua mungkin bakal berputar-putar lagi jadi nanti gua bakal balik lagi oke hai 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 ya loh akhirnya gua udah sampai di pilar kedua ya atau pilar beta cuy jadi ini update Yunani jadi untuk menyelesaikan pilar kedua ini itu referensinya dari nightmare ya kalau nggak salah itu yang kita menyelesaikan Zodiac Scorpion cuy tapi disini sedikit berbeda tapi masih berhubungan dengan generasi bintang jadi rasi bintang itu ada alpha major kalau nggak salah alpha beta major Hai eh gimana ding alpha beta major beta ursa major Hai alfa ursa major beta ursa major alpha beta gamma ursa major dan seterusnya tapi kali ini kita kita disuruh mencari itu beta beta ursa major cuy jadi dia bentuknya ini begini kayak orang bermain layang-layangan jadi gua bakal coba menyelesaikannya dulu ya mungkin Hai jadi itu kalau nggak salah ini tuh di sebelah sini ya eh enggak ini sebelah sini eh enggak ini sebelah sini dan ini tuh sebelah-sebelah ke sini apa-sebelah ini apa-sebelah Hai eh susah banget ngejir hai 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 alasalah kamu ke sini pak hai 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 dan ini tuh ke Hai Wah Hai eh ini tuh ke ini tak berpencarlah semua aduh bentar gue nyontek dulu pak nanti mungkin gue bakal trial error dulu kali ya astaga elah astagfirullah oke jadi seperti ini cuy ya 1234567 ya ini harusnya nyambung nih garisnya tapi dia tidak menyambung jadi mirip seperti yang digambar lah ya tuh jadi kita sudah menyelesaikan beta pilar kali ini kita lanjut ke gamma ya cuy ya oke lah gue bakal coba mencari pilarnya dulu jadi nanti gue bakal balik lagi guys oh iya btw gue belum kasih tau untuk beta pilar itu ada di bawah sini ya oke jadi pertama itu di daerah sini ini atau sini gitu apa ini beta sini kemungkinan sih di gamma tuh ada di daerah sini soalnya tadi gue sempat lewat sini gue ke ten geda ini jadi gue bakal lewat TW dulu mungkin oke guys jadi gue sudah sampai ke pilar ketiga ya itu gamma ya disini itu kita ke apa namanya misinya itu memotong seluruh kayu yang ada disini cuy oh iya sebelumnya tadi gue sempat kesini dan ini belum ke trigger jadi kalian ke menu aja save terus ke menu masuk lagi jadi untuk ngetriggernya itu kita cuma perlu deketin kampaknya terus kita berjalan pelan-pelan gitu loh ini tuh apa ya terus ini tuh kayak ada waktunya gitu loh pak gimana ini iya dong sedikit lagi ah something is broken aduh ini kurang satu doang eh dua ya kita gagal cuy i file kabar sebenarnya itu kita minum dulu kita makan dulu agak ribet juga ya oke lah kita coba dulu akhir ini butuh trial error gue sepertinya pak kayak random gitu deh waduh ini mah mati saya mdp astaga mungkin kok bakal trial error dulu ya astaga sedikit lagi kurang dua dong sedikit lagi guys ha tolong tolong ayo empat lagi pak dua lagi oke nice uh setelah beberapa kali percobaan gak dapet tampak ya oke gitu cuy cara yang menyelesaikan gamma pillar ya udah hijau harusnya sudah terpecahkan nih jadi dia itu ada di sebelah sini cuy gamma pillar jadi mungkin kita lanjut ke yang keempat ya keempat itu apa ya kalau gak salah epsilon apa ya eh delta jadi alpha beta gamma delta habis delta baru epsilon jadi setelah ini kita nyampe disini gue mungkin bakal balik dulu menyembuhkan ini sakit jadi nanti gue bakal balik lagi guys oke pak gue sampe di quest berikutnya ya tohiden misi selanjutnya yaitu delta ya ini tuh delta iya delta ini jadi tugas kalian itu disini itu mengurutkan si kristal itu sesuai update cuy ya dari alpha beta gamma delta epsilon zeta dan yang terakhir eta jadi pertama itu alpha itu ada di sebelah sini ya kalau gue gak salah ingat ya jadi kita bersihin nah setelah itu kita bikin torch ya kalian harus punya torch nih kat sini cuy nah setelah itu kita bakar aja nih pak sampe nanti dia berwarna emas oke setelah dia berwarna emas itu kalau gue gak salah dia itu ada di sebelah sini nah ini beta terus kita jalan ke sebelah kanan map ya pak ya dia itu ada di dekat pilar ada di aduh ntar dulu dong ini nih kalau gak salah ya eh bukan ini atasnya cuy nah ini gamma ayolah please oke setelah itu kita jalan ke sebelah atas pilar itu yang ini oke eh bukan yang mana ya oh walah ini nih nih alpha sebelah alpha oke berikutnya itu dia ke sebelah kiri lagi dia itu lurus terus sebelah sini nih kalau gak salah ini epsilon terus zeta itu jalan kita kebawah ada di dekat pilarnya cuy kita ngelewatin beta dia itu ada di dekat batu nah disini kenapa gue apa karena gue udah sempet ini ya apa namanya bukain dulu satu-satu gitu terus terus kita ke sebelah kiri kita ngelewatin epsilon ya kalau gak salah itu dua dua dari sini cuy yang paling ujung nih ini kalau gak salah ini tuh apa ya zeta ya et et eh udah beres ya harusnya ya udah tujuh ya coba kita lihat si pilarnya dulu kalau udah hijau harusnya tuh udah beres pilar itu sebelah apa eh waduh bentar kayaknya gue butuh ngulang deh pak nanti gue bakal balik lagi oke mungkin gue bakal coba pelan-pelan kali ya jadi ini tuh ada disini pilarnya yang keempat ini ya kalau gak salah ya si delta ini anjir agak susah juga ini nginget-ngingetnya pak pertama itu alpha itu ada disini eh bukan alpha itu ada disini terus kita bikin obor terus kita bakar halo oke setelah beres kita turun ke bawah sini eh ini ini bener-bener oke setelah itu kita ke sebelah kanan bentar-bentar gue lupa-lupa inget nih ini ya kalau gak salah ya ini gamma setelah itu kita ke delta delta ini luruh ada disini eh bukan 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 delta itu ini delta terus berikutnya epsilon epsilon zeta itu ada di sebelah beta ya jadi dekat batu yang terakhir itu eta ya zeta eta bener gak sih bentar nanti gue cek lagi coy kayaknya itu waktunya berapa menit gitu ya ini nih ini etai ya nah harusnya udah beres nih pak coba kita cek dulu kok kenapa tadi masih merah ya berarti dia itu kayak ada waktunya gitu loh jadi kita harus kayak cepet-cepet gak boleh sampai salah gitu loh sebelah alfa ya nah uh akhirnya kita membereskan si delta ini cuy akhirnya wala oke udah beres lanjutnya itu epsilon ya oke saya ingat gue epsilon itu kita bakal melawan serigala jadi mungkin gue bakal membereskan ini ini dulu nanti gue bakal balik lagi cuy oh ya dia sebelah sini untuk si delta oke cuy gue udah sampai di pilar selanjutnya itu epsilon ya dia itu masih berada dekat jadi alpha disini beta gamma delta epsilon disini weh kabar jadi kita itu disini suruh lawan lima serigala ya satu dua tiga aduh satu hilang imus countdown imus countdown sabar 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 bapak bapak serigala gue baru mau menerangkan ternyata sudah ke trigger aduh ini terlalu lama gue guys ih sumpah ya jadi kayak ada waktunya gitu loh kita harus kayak cepet cepet aduh sumpah 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 astaga astaga wah ini kayaknya gagal deh something is broken sumpah dia harus berapa kali hit ya 1 2 kayaknya gak ada waktunya deh iya deh gak ada waktunya deh ini buktinya is over nice uh sumpah di epsilon udah berhasil cuy kita ini ya sumpah jadi tuh kita dateng sini terus dia si ad itu bakal titik-titik-titik kayak tanya-tanya gitu kayak gak ngerti kemudian bakal ada lima serigala yang menyerang dan ini gak ada waktunya gue disini sebenarnya mau mendeskripsikan dulu gue udah nyiapin gengeng sengsuk gitu kalau-kalau sekarat oke barbo is broken oke gak apa-apalah oke lah jadi kita bakal langsung lanjut ini kali ya yang berikutnya setelah epsilon itu zeta zeta itu yang ke-6 cuy jadi si zeta itu posisinya ada disini ya jadi gue bakal otw kesini dulu mungkin oke kita berjalan ke tengah bentar gue sambil jelasin jadi si apa si ini ya si zeta ini cuma bisa ke triggernya tuh di malam hari ya guys ya nah ini tuh pengalaman muncul hantu bayangan hitam ya jadi tuh kayak berhinding gitu gue sumpah anjir kenapa bisa diingin hantu jadi setelah kita ngetrigger si hantunya itu ini buat si epsilon ya kita bawa hantunya ke patung si zeus itu loh yang waktu kita naruh si sapir kalau kalian ingat kalian taruh di bawah pedagnya si hantunya ini jadi si hantunya ini bakal ngikutin terus tapi dia cuma bisa ke trigger di malam hari pak jadi ini gue bakal coba bawa ke patungnya langsung ya ini mempet banget sih sebenernya udah 2 menit lagi menjelang pagi tuh jadi mudah-mudahan aja nih keburu dan ini gue ngelawan arha angin si beteknya gak bisa ngebut kita bak tapi kayaknya cukup sih waktu 2 menit itu karena ini udah nyampe di pinggir terus kita jalan ke patungnya oke kita bawa si hantunya tapi gue harus tumpah merinding sini jadi kenapa apa ya kenapa si ad ini gak ada indikasi apa-apa gitu sesuatu ngomong titik-titik-titik mungkin kayaknya dia itu gak bisa ngeliat hantu gitu loh guys jadi ini awal-awalnya juga bingung kalau ngapain gitu ada hantu feeling a little week aduh masih lama gak ya oh ini udah deket cuy 1 menit lagi menjelang pagi ayo semangat jadi dia gak tau kayak ada yang ngikutin gitu loh guys jadi dia gak ngasih tau atau nge trigger apa-apa gitu udah diam aja pokoknya dia harusnya dari 1 menit sebelum ini kalian udah jalan gitu loh ke tengah oke sedikit lagi sampai kita tinggal balik badan nah udah beres hantunya udah hilang Tuhan dia baru nge-trigger titik-titik-titik jadi gue bakal coba pergi ke tengah lagi untuk melihat apakah si pilernya sudah beres atau tidak takutnya gue udah capek-capek belum beres gitu loh oke nanti gue bakal balik lagi ini butuh makan dulu soalnya oke cuy ternyata yang Zeta ini udah beres juga jadi untuk pil terakhir itu ada disini kalau gue gak salah inget ya jadi kita bakal langsung otw lagi guys oke pak gue udah sampai di pilar terakhir yaitu etak ya oke sebelum itu anjir langsung nge-trigger dong bentar-bentar gue isi heal dulu jadi ini tuh mirip-mirip nightmare kita disuruh menjadi Tomb Raider enjoy jadi tuh kita disuruh ngambilin si nnya ya cuy ya sumpah aku pengen opening gak bisa-bisa dari tadi tiba-tiba nge-trigger aja bentar cuy aduh cepet banget sumpah oke selanjutnya di atas kalau gak salah tujuh kali ngambil ya itu kan baru tiga empat baik lima ini dimana nih selanjutnya oh kebawah enam yang terakhir itu di ujungnya tujuh ini yang terakhir nih harusnya nih top oke akhirnya semua hidden misi itu berhasil kita selesaikan guys alhamdulillah coba gue cek dulu pilarnya ya harusnya sih udah hijau main jauh kita jalan nah dan harusnya disini udah hijau betul Odin Shafir Hasbin Komplet akhirnya jadi dia main harpa anjoy jadi itulah ketujuh quest yang kita udah beresin terima kasih sudah menonton jadi next kita bakal lanjutin lagi ke Gobi ya kalau kesalah gurun Gobi cuy mungkin gue bakal mulai survive-nya dari live streaming kali ya jadi mungkin besiang kita bakal live langsung ke gurun Gobi anjay jadi disini itu kita banyak belajar juga sih selama main maronet ini kita jadi kayak buka-buka apa abjad Yunani terus kita tahu rahsi-rahi bintang dan sebagainya cuy mungkin di Gobi itu dan misinya gak terlalu sulit ya nanti gue bakal coba kelarin pada saat live streaming sekalian deh jadi gitu aja untuk video kali ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe guys sehat-sehat terus rejeki kita lancar terus amin ya robal alamin gue Alvin pamit undur diri sampai berjumpa lagi di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati